Nah, petunjuknya, kalian akan nge-spin ini sebanyak 10 kali dengan mode input minimal 1, interval 1, dan maksimalnya adalah 100. Kenapa 100? Karena jumlah artikel yang akan kalian download itu dalam satu folder RAR itu adalah 100 artikel. Nah, dan kalian harus nge-spin ini sebanyak 10 kali. Tujuannya adalah untuk menentukan 10 artikel yang akan keluar secara acak. Nah, ini sudah. Kalian sisa klik seperti di petunjuk ya. Ini dirubah modenya adalah 1, intervalnya tetap 1, dan ini adalah 100. Karena kalau 5 ya, cuma 5 nomor maksudnya. Nah, ini kita siapkan 100. Spin pertama. Angka yang keluar adalah 20. Berarti kalian akan klik di picker wheel number-nya. Yang pertama adalah 20. Terus, pick lagi yang kedua. Angka yang keluar adalah 81. Jadi kalian ketik di sini 81. Sampai 10 kali ya. Ini 59. Ini 59. 50. By the way, saya ngasih tugas ini, saya udah simulasi juga ya. Jadi saya tahu kalian mengerjakan ini berapa lama. Dan supaya kalian itu kerjanya tidak terburu-buru. Ya, tugasnya ini lagi-lagi di samping kita ngerjain tugasnya bikin pusing. Karena mungkin hanya baru saya dosen yang melakukan seperti ini. Tapi ini ada unsur permainannya juga gitu. Jadi kalian akan memilih artikel secara acak sebanyak 10 kali. Sisa berapa kali lagi ya? Sisa 3 kali lagi. Ini 84. By the way, tugas saya adalah 100% Inggris. Kecuali interpretasinya kalian buat dalam bahasa Indonesia. Nah, based on English. Itu tidak membutuhkan kalian jago bahasa Inggris sebenarnya. Kalian boleh memanfaatkan Google Translate. Tugas ini kelihatannya rumit, tapi sebenarnya enggak. Nah, oke. Kita sudah dapat di sini variasinya adalah 20, 81, 59, 50, 94, 2, 52, 84, 17, dan 37. Nah, artikel tersebut ada di dalam sini. Kalau kalian sudah download, ini file template-nya. Misalnya seperti tadi ya, 20 dan 81. Berarti saya ambil yang ini, 20, terus 81, 81 ini, kemudian 59, 50, 94, 59, 59, 50, dan 84 sampai seterusnya. Nah, kenapa harus banyak seperti ini? Ini karena biar kalian tidak memilih, karena kalau saya bilang misalnya 10 artikel, maka saya rasa mahasiswa akan memilih kebanyakan 10 artikel teratas, kemudian juga mungkin 10 artikel dalam hitungan tengah, atau mungkin 10 artikel dalam hitungan baris akhir. Jadi, secara bentuk peluang, maka artikel-artikel yang lain tidak akan mendapatkan peluang. Nah, ini picker wheel numbers, kalian harus memilih berdasarkan secara acak, itu sudah ada di dalam aturan main ini. Nah, lebih lanjut persoalan mengenai mengerjakan tugas, saya akan menjelaskan di sesi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!